Bismillahirrahmanirrahim 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 Kembali lagi bersama saya Rifkin Zaidah Saat ini akan belajar doa Menyiram air di atas kubur Kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim Setelah pembacaan talqin selesai Ada sebagian daerah Mereka membaca talqin Lalu mereka berdikir Afudalu dzikri Fa'alam anahu la ilaha illallah Lalu baca la ilaha illallah La ilaha illallah Sebanyak seratus kali Lalu diteruskan dengan membaca Surah Fatihah dan doa arwah Ada juga di suatu tempat Di suatu daerah Setelah membaca talqin Lalu mereka tidak membaca apa-apa Selesai sudah Lalu mereka sudah pulang Lalu ada juga Membaca doa lagi Seperti yang ada di Buku Risalah Amalia Mungkin Antum punya bukunya ya Nah ini Setelah mereka membaca talqin Yang sebelumnya disini Lalu membaca doa ini Lalu dibaca sama-sama Sebanyak 33 kali Ini di dalam kurung Ini adalah untuk mayit perempuan Kalau seandainya mayitnya itu Adalah laki-laki Maka ditinggal Dibaca 33 kali Lalu kalau mayitnya itu perempuan Allahumma gfirlaha Warhamha Wasabbitsha Artinya Ya Allah Ampunilah dia Dan sayangilah dia Wasabbitshu Dan tetapkanlah dia Ini tetapkan Artinya kita mohon kepada Allah Agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya Yang di dalam kubur nanti Agar dijawab oleh mayit itu Dengan fasih yang lantang Yang bagus Yang jelas Sebagaimana perkataannya di dunia Lalu sesudah itu membaca doa ini Setelah membaca doa tersebut Maka mereka menyiramkan Atau ini bacaannya apa ini Jacerka Jadi menyiram air di atas kubur Nah ini bacaannya Untuk yang pertama Bacaannya ini Yang kedua ini Ketiga ini Ada sedikit beda ya Dengan bacaan yang saya sampaikan di kertas Sekarang kita lihat di kertas ya Nah seperti ini Ini bacaan saya dapat dulu dari Bapak Kiai Supaya saudaraku tahu Apa sih perbedaannya dan apa persamaannya Kita lihat misalnya saja yang nomor dua ya Ini nomor dua Yang di kertas Ini yang nomor dua Di risalah amali ya Kita baca coba Baradallahu madu'ja'ahu Artinya Semoga mendinginkan oleh Allah Tempat pembaringannya Sedang ini Allahumma barid madu'ja'ahu Ya Allah dinginkanlah tempat pembaringannya Jadi bacaannya aja yang beda ya Baradallahu di depan Allahnya di tengah Paham ya seperti itu Nah sekarang kita lanjutkan ya Jadi agak beda sedikit-dikit ya Di daerah dengan daerah Kenapa? Karena ini memang pelajaran dari ulama Ya Jadi Ada beda itu wajar Yang penting Semua doa Semua yang kita baca Itu adalah Mintanya Mohonnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Nah setelah itu Lalu kita siram Kubur Dengan air dingin Tiga kali Dari arah kepala Sampai kaki Dengan membaca Doa-doa di bawah ini Sedangkan Posisi orang yang menyiram Menghadap ke kiblat Nah ini doanya ya Nah ini kalau seandainya dalam kurung Ini adalah untuk Mayit perempuan Nah kita baca Kita pelajari Yang pertama kali adalah Untuk mayit laki-laki ya Jadi kita tinggal Yang dalam kurung Bacaan untuk siraman yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Allahummasqi Allahummasqi Farahu Allahummasqi Farahu Ya Allah Siramilah tanahnya Adalah harapan kita Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Menyejukkan Kuburannya Dan ini adalah Bacaan siraman yang kedua Allahumma barrid madja'ahu Allahumma barrid madja'ahu Ya Allah Dinginkanlah tempat pembaringannya Bacaan siraman yang ketiga Waj'alil jannata maswahu Waj'alil jannata maswahu Dan ya Allah Jadikanlah syurga Sebagai tempat tinggalnya Nah sekarang kita baca Untuk para pemula Seandainya mayitnya itu adalah Perempuan Bismillahirrahmanirrahim Allahummasqi Faraha Allahummasqi Faraha Allahumma barrid madja'ahu Allahumma barrid madja'ahu Bacaan yang ketiga Waj'alil jannata maswaha Waj'alil jannata maswaha Sudah selesai ya Kita tutup Alhamdulillahi rabbil alamin Bagi saudaraku Yang menginginkan foto Lembaran kertas ini Insya Allah ada linknya Di deskripsi ya Mohon maaf Atas segala kesalahan Dan kekurangan Terima kasih atas segala dukungan Saya akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh